Ketika dikir itu sudah istiqomah, kemudian juga sudah menggetarkan hati, tetapi tetap ketika menerima nasehat, itu masih anggap saja sedikit sulit, Bu, ya. Dikir itu adalah ibadah lesan, dan dandanya disertai dengan hati. Di saat lesanmu sudah berdikir, lalu hati membulimu khusus, jangan berhenti. Maksudnya jangan berhenti dikir hanya karena... Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Syukuran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada jemaah perempuan untuk bisa bertanya Dengan satu orang, satu pertanyaan, diawali dengan salam dan salawat lebih dahulu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan Umi dimudahkan dan dilindungi dari setiap langkahnya. Buya izin bertanya tadi dari apa yang Buya sampaikan terkait zikir. Ketika zikir itu sudah istikomah, kemudian juga sudah menggetarkan hati. Tetapi tetap ketika menerima nasehat, itu masih anggap saja sedikit sulit Buya. Bagaimana cara untuk memangkas segala sesuatu yang tadi Buya sampaikan agar kita tetap istikomah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zikir itu adalah ibadah lesan. Dan tidaknya disertai dengan hati. Di saat lesanmu sudah berdikir, lalu hatimu boleh menghusuk. Jangan berhenti. Maksudnya jangan berhenti zikir hanya karena belum khusuk hatimu. Tetap tetaplah berdikir dengan lesanmu karena apapun bentuknya, zikir lesan itu sudah ada pahalanya sebelum hati. Kemudian setelah hatimu merasakan zikir, maka jangan berhenti juga di saat belum melihat pengaruh dalam perilakumu. Maka lanjutkan terus seperti itu sambil belajar. Membenahi perilaku. Ada kesombongan. Kesombongan segera dipangkas. Bahkan bisa jadi zikir yang Anda baca selama ini menjadikan Anda bertanya seperti ini. Sebab kalau Anda masih sombong tidak akan bertanya. Anda menghantarkan bertanya, ini adalah bentuk bisa jadi akan terpangkas kesombongan yang selama ini ada di hati Anda. Jadi makanya zikir tetap ada gunanya. Dikatakan jangan berhenti zikir hanya karena tidak khusuk. Berdikirlah biarpun tidak khusuk. Masih lumayan lesannya berdikir. Nanti Allah akan beri khusuk. Jika sudah khusuk belum punya pengaruh, jangan berhenti karena belum punya pengaruh. Jangan berhenti sholat gara-gara tidak berhenti maksiat. Bukankah katanya sholat akan berhenti ke maksiat. Tapi saya sholat terus maksiat. Oh jangan berhenti gitu. Tetap sholat. Kemudian sambil berbenah. Agar tidak bermaksiat seperti itu. Lanjutkan dikir yang Anda lakukan. Maka ada faktor yang lain. Apakah makan kita dan sebagainya. Terus kita benai. Kenapa kok saya masih belum bisa nerima kebenaran orang lain. Pangkas kesombongan. Sombong itu sebetulnya bahannya satu dalam hati. Cuma kadang bentuknya berbeda. Kantong sombong sama. Jadi bisa jadi saya bisa tawaduk kepada sekelompok. Tapi sombong sama kelompok lain. Karena dasarnya satu. Jadi tawaduknya tidak tawaduk sesungguhnya. Mungkin kita bisa tawaduk kepada Masya Allah orang. Gayanya tawaduk. Ini tawaduk karena lagi nyaman aja. Di saat diingatkan mungkin juga tidak terima juga. Karena dasarnya sombong. Makanya sombong itu. Satu bentuknya. Kadang sama pembantu tidak sombong. Tapi sama. Sama suami sombong. Kadang sama suami tawaduk. Eh sama pembantu sombong. Sama ini. Sama ini ada. Jadi intinya. Tapi kalau sudah tawaduk di dalam hati. Kepada siapapun tawaduk. Kepada siapapun. Yang paling rendah pun di dalam wujud ini. Dia begitu mudah tawaduk. Tidak sombong kepadanya. Nah. Dalam diri kita semua ada bibit-bibit penyakit hati. Ada bibit sombong. Karena ada hawa nafsu dalam diri kita. Bahkan jangan sampai ada orang berani berkata. Aku sudah tidak ada sombong dalam hatiku. Wah ini tidak benar. Justru ada hawa nafsu di dalam diri kita. Lalu ada kesombongan. Ada dendam. Ada dengki. Kehebatan adalah. Di saat Anda memerangi itu semua. Sudah sombong. Kenapa sih saya siap diingatkan sama pembantu saya kok. Ya Allah pembantu saya. Setiap kali ingatkan saya lagi. Awas ya. Tak naikkan gacinya dua kali lipat. Oh. Nah itu. Baru hebat. Jadi setiap ada kesombongan. Dipangkas dengan kebaikan. Itu baru jihad. Seperti itu. InsyaAllah. Nabi Muhammad. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat. Kepada. Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi.